Halo, selamat datang kembali Di video kali ini kita akan unboxing dan review H.H. Figures Vegeta Super Hero Dimana untuk figure Vegeta kali ini Mengambil tema dan kostum di movie Dragon Ball Super Hero So, kira-kira bagaimana kualitas dari figure ini Gimana juga artikulasi serta kelengkapan part yang didapat di dalam figure ini Yuk mari kita saksikan di video kali ini H.H. Figures Vegeta Super Hero Adalah versi Vegeta yang kesekian kalinya Dirilis oleh Bandai Yang kali ini mengambil tema movie Dragon Ball Super Heroes Setelah Goku yang sempat kita review di video sebelumnya Kali ini giliran Vegeta Secara proporsi figure ini cukup oke Lalu kostum yang dipakai atau yang menjadi tema figure ini Sesuai dengan kostum Vegeta yang ada di movie Super Heroes Secara detailing kita mulai dari bagian kepala Di figure Vegeta kali ini menurut kami Untuk kualitas faceplate ya Kita lihat juga semakin improve Kita bisa lihat garis-garis di wajah semakin tegas Menjadikan ekspresi raut muka SHF ini menjadi lebih hidup Lalu untuk bagian rambut kita bisa lihat paint jobnya cukup rapi Namun untuk produk yang kita dapat kali ini Bisa dilihat ada sedikit defect ya Di bagian rambut yang tidak rata Dan ada coaknya seperti ini Next untuk bagian tubuh ya Atau body part Kostum Vegeta Super Hero ini Mengambil tema Sleeveless atau tatmalengan Dengan warna Kaos berwarna biru tua Untuk detailingnya cukup bagus Dengan kerutan-kerutan Yang cukup realistis ya Lalu untuk bagian lengan Ya juga memiliki detail yang cukup oke Dimana kerutan-kerutan untuk otot Di sekitar pangkal lengan juga cukup bagus Balik ke bagian kostumnya Kita bisa lihat untuk bagian celana Memiliki warna yang lebih gelap Daripada bajunya ya Lalu untuk bagian boots Atau alas kaki Detailingnya juga cukup oke Kerutan-kerutan di sekitar ankle Lalu untuk sepatunya Dengan detail dan lining yang detail ya Yang cukup jelas Lalu selain itu Untuk bagian telapak kaki Kita bisa lihat polos Dengan hanya ada emboss dari Bandai So untuk overall detailing Cukup sederhana Tapi cukup rapi Dan juga untuk detailingnya Juga cukup oke ya Berikutnya untuk parts dan aksesoris Yang didapat dalam figure ini Seperti biasa Seperti biasa Figur ini mendapatkan beberapa pasang optional hand Seperti ini ya Selain itu juga mendapatkan Tiga jenis ekspresi faceplate yang berbeda Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Bahwa menurut kami untuk figure ini Garis-garis atau detailing di bagian wajah Membuat ekspresi yang dibuat oleh Vegeta Pada figure ini menjadi lebih hidup ya Untuk mengganti faceplate Kita bisa lihat Faceplate pengganti sendiri Sudah termasuk bagian depan rambut Sehingga tinggal Switch saja Mencabut faceplate yang diinginkan Serta menempelkan faceplate pengganti ya Seperti ini Lalu begitu pula untuk Aksesoris Atau optional hand Ya hati-hati untuk Mengganti part ini Karena pentulan atau Joint di pergelangan tangan Juga rawan patah Jika terlalu memaksa ya Video review Kita kali ini juga didukung oleh GFM Oil Shop Juni lapak officialnya di Tokopedia ya Untuk pilihan figure-figure terlengkap Dan pastinya terpercaya juga Next untuk aktikulasi di figure ini Kita mulai dari bagian join leher Untuk pergerakan Join leher Ke atas Ke atas ke bawah Suga cukup bagus Kita bisa lihat Bisa mentok ya Hingga Ke bawah seperti ini Lalu untuk pergerakan Kesamping kanan kiri dan memutar Tidak ada masalah Untuk join torso Untuk join torso Kita bisa lihat Gerakannya juga cukup luas Untuk Pergerakan ke belakang Dan ke depan Seperti ini Juga cukup oke Begitu pula untuk Digerakan ke samping Kanan dan kiri Serta Gerakan memutar Seperti ini Tidak ada masalah Untuk bagian join Pangkal lengan Dengan sistem join yang baru ini Kita bisa lihat Lebih luas lagi ya Untuk Join di pergelangan tangan ini Dengan juga Bisa Shift file nya juga Memiliki sistem yang baru Untuk bagian Lutut Untuk bagian siku Bisa diteku Hingga 90 derajat Lebih Untuk pergelangan tangan So far so good Tidak dapat di area sana Yang menghalangi Artikulasi Untuk join pergelangan tangan Next Untuk Join di Pangkal paha Sudah cukup oke Cuman untuk Postal split Tidak bisa mentok ke atas ya Karena Mungkin terhalang oleh Oleh join yang ada Di bagian Pangkal paha Lalu Selebihnya Oke sih Pergerakan ke depan Ke belakang Lalu Untuk join di bagian Lutut Kita bisa lihat Untuk Artikulasi ke belakang Bisa mentok ya Hingga 90 derajat Lebih Berikutnya Untuk join di Angle Atau pergelangan kaki Jika kita tarik Jika kita tarik ke bawah Seperti ini Kita bisa lihat Ada rongga Di sekitar Part Sepatu Untuk Figur ini Dimana Yang membantu Untuk artikulasi Di Angle ini Menjadi semakin Luas Dan yang terakhir Adalah Join di Bagian Telapak kaki Bisa Kita Gerakkan Dua arah Seperti ini Tanpa Adanya Gangguan Secara Kesimpulan Sistem Join Di Figur ini Sudah cukup Bagus Dan Improve Dari seri Dragon Ball Yang Sebelumnya HS V-Quartz Dragon Ball Vegeta Super Hero Dirilis Pada Bulan Juni Tahun 2022 Sebagai Rilisan Regular Dimana Bandrol Sekitar 3.500 Atau Untuk Harga Sekarang Berkisar Di antara 500 Hingga 600 Ribu Rupiah Figur ini Mempunyai Beberapa Kelebihan Dan Kekurangan Menurut kami Dimana Beberapa Kelebihan Itu Antara Lain Yang Pertama Di Detailing Figur Terutama Untuk Faceplate Dimana Garis Garis Atau Lining Di Area Wajah Jadi Semakin Tebal Dan Jelas Sehingga Ekspresi Vegetal Lebih Hidup Lalu Yang Kedua Adalah Walaupun Figur ini Simple Tetapi Masih Enak Untuk Dipandang Dan Kualitasnya Juga Cukup Bagus Secara Materi Yang 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 Ketiga Adalah Untuk Harga Figur Ini Tidak Terlampau Mahal Dan Cukup Terjangkau Dengan Kualitas Yang Cukup Bagus Lalu Channel Ini Dengan Cara Subscribe Lalu Like Comment Dan Share Juga Video Ini Agar Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Lagi Sampai Jumpa Di Review Berikutnya Hopi Forever Bruce For Life See ya Bruce